Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari klik subscribe di channel ini Dan aktifkan tanda loncengnya Untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Huji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Kemudian tidak lupa pula bersalamat kepada Rasulullah Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayirina muhammad Wa ala ala sayirina muhammad Dan bersalam kepada Rasulullah Dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah Alhamdulillah kita dapat kembali Meneruskan pengajian tafsir Ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah Kita akan teruskan kepada ayat yang ke 25, 26 Dan 27 dari Suratul Kahfi Iaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Ashabul Kahfi Iaitu kisah para pemuda yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang menjaga iman mereka Meskipun berhadapan dengan raja yang zalim sekalipun Yang memaksa mereka untuk meninggalkan keimanan mereka kepada Allah Supaya mengikuti kepercayaan raja pada masa itu Iaitu menyembah berhala Tapi para pemuda ini tidak mahu Para pemuda ini dengan keyakinan yang teguh Dan keberanian yang luar biasa Mereka ketika diberi tempoh sebelum hukuman dijatuhkan Mereka dapat lari dari raja Mereka pergi lari ke dalam gua Untuk melindungi Untuk mendapatkan perlindungan dari kejaran raja yang zalim Dan Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan mereka itu ditidurkan sekian lama di dalam gua Nah Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang akan kita pelajari ini Menyebutkan berapa lama mereka ditidurkan di dalam gua itu Biasa kita dengar ketika ada orang menyebutkan para pemuda Ashabul kahfi yang ditidur dalam gua Disebutkan panjang atau lama Mereka tidur itu adalah 309 tahun Nah di dalam ayat ini yang kita pelajari nanti Iaitu Allah menyebutkan Mereka berdiam di dalam gua itu 300 tahun ditambah 9 tahun Kemudian di ayat yang berikutnya Allah menyebut Allah lebih mengetahui berapa lama mereka di dalam gua itu Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat Yang kita akan pelajari nanti Menyebutkan bahawasanya Allah mengetahui segala-galanya Jangankan yang zahir Yang gaib pun Allah mengetahui Baik itu yang gaib yang di langit Ataupun yang di bumi Dan tidak ada yang Yang luput dari penglihatan Allah Tidak ada yang lepas dari pendengaran Allah Karena pandangan Allah itu amat terang Dan pendengaran Allah itu amat tajam Jadi apapun yang berlaku Baik itu di langit ataupun di bumi Semuanya dalam pengetahuan Allah Termasuklah peristiwa Yang pernah berlaku pada masa dahulu di bumi Iaitu kisah Ashabul Kahfi Peristiwa para pemuda Yang pergi berlindung ke dalam gua Dan meskipun Sudah lama Kejadian itu berlaku Ketika masa Rasulullah Sudah tidak dapat dipastikan lagi Kisah yang benar itu seperti apa Namun Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui Memberitahukan kembali Seperti apa Peristiwa itu berlaku Kepada Rasulullah SAW Dengan sangat terperinci Yang tidak diketahui oleh manusia pada masa itu Karena Kisah Ashabul Kahfi itu sudah berpindah Dari orang ke orang Dari mulut ke mulut Dari generasi ke generasi Dari satu tempat ke tempat yang lain Sehingga Ada yang ditambah Ada yang dikurang Ada yang berubah Sehingga tak dapat lagi dipastikan Yang benarnya itu Seperti apa Namun Dengan diturunkan Yang wahyu kepada Rasulullah Tentang Ashabul Kahfi Tentang kisah Para pemuda Yang berlindung di dalam gua itu Maka diketahui lah Yang sebenarnya itu Seperti apa Nah itulah dia Di antara Mu'jizat Kita sebut mu'jizat Iaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Itu adalah mu'jizat Memberitahukan kembali Peristiwa yang sudah lama terjadi Dengan terperinci Dan dengan sangat tepat sekali Dan itu adalah sebagai bukti Kerasulan Nabi Muhammad Karena Nabi Muhammad tak pernah baca Tak pernah baca kitab apapun Nabi Muhammad tak pernah berguru Tak pernah berguru pada siapapun Nabi Muhammad seorang yang buta huruf Tiba-tiba bisa menceritakan kembali Kisah yang pernah terjadi pada masa dahulu Yang hanya diketahui oleh orang tertentu saja Iaitu oleh Ahlul Kitab saja Dan Yang Rasulullah sampaikan pula Berbeda dengan yang disampaikan oleh Ahlul Kitab Maka Ahlul Kitab pun tak berdaya Untuk membantah Rasulullah Tak mampu Karena Rasulullah menyampaikan dengan Wahyu Kemudian Untuk mengikuti pula Mereka punya keangkuhan dan kesombongan Mengikuti Al-Quran Maka Allah perintahkan pada Nabi Muhammad Wahai Muhammad Baca saja Al-Quran itu Mereka terima atau tak terima Itu Urusan mereka Itu ayat yang ke-27 Dan bacalah Wahai Muhammad Apa yang diwahyukan kepadamu Dari Kitab suci Tuhanmu Dan tidak ada perubahan Dan tidak ada siapa yang mampu merubah Apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak bisa dirubah Al-Quran itu Yang telah diturunkan oleh Allah itu Meskipun satu huruf sekalipun Jadi Al-Quran itu dijaga dan dipelihara oleh Allah Dari perubahan Tak ada siapa yang bisa menambah Mengurangi Apalagi merubahnya Sesuai dengan kehendak hati Nah Allah menjaga Al-Quran Sampai ke hari ini Dan sampai ke hari akhirat Sampai ke hari kiamat Untuk menerangkan bahawasnya Itulah dia Kebenaran Yang semestinya Diikuti Nah inilah dia Tiga ayat Yang akan kita pelajari Iaitu menerangkan tentang Salah satu Kemujizatan Al-Quran Muqizat maknanya adalah Kejadian yang luar biasa Yang menerangkan Kerasulan Nabi Muhammad Sebagai Rasul Iaitu kejadian itu adalah Nabi mampu Menceritakan kembali Kisah yang sudah pernah Terjadi Dan itu sudah lama Iaitu kisah Ashabul Kahfi Mereka bertanya kepada Rasulullah Rasulullah menjawab Dan jawaban Rasulullah itu Tak ada siapa yang mampu Membantahnya Karena memang Jawaban dari Rasulullah itu Adalah langsung dari Sisi Allah SWT Maka bertambah pula Keimanan kita kepada Al-Quran Sudah beriman kita kepada Al-Quran Sebagai Kitab Suci Yang disebut sebagai Muqizat Dan Akan Lebih Terlihat nanti Ketika Allah Menyampaikan tentang Berapa lama Ashabul Kahfi Itu di dalam gua Nah Bentuk penyampaian Dari sisi Allah itu Menerangkan tentang Ilmu lagi Yang Tidak Terfikir Oleh bangsa Arab Pada masa itu Dan juga oleh Ahlul Kitab Iaitu Orang-orang Yahudi Dan orang Nasrani Apabila Al-Quran Menyampaikannya Sedemikian rupa Iaitu dengan perkataan Mereka berada Di dalam gua 300 tahun Dan Ditambah 9 tahun Nah Penyampaian yang seperti itu Mengejutkan Semua orang Baik itu Penduduk kota Mekah Iaitu Kafir Quraish Yang tak pernah Mempelajari Kitab Suci Ataupun Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Yang di sisi Mereka Iaitu Di tangan mereka Ada Kitab Suci Orang Yahudi Memiliki Kitab Suci Tawarat Dan orang Nasrani Memiliki Kitab Suci Injil Nah Maka Tiga ayat yang kita pelajari ini Berkaitan dengan Kemujizatan Al-Quran Menalui Kisah lama Yang diceritakan Kembali Iaitu Kisah Ashabul Kahfi Inilah sebagai Muqaddimah Dari pengajian kita Dan insya Allah Kita akan lanjutkan Kepada Kajian tafsir Iaitu penjelasan Yang lebih panjang Tetapi Kita akan Membaca Ayat terlebih dahulu Kemudian Menterjemahkannya Secara harfiah Supaya kita Lebih dekat Dengan Kandungan Ayat Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Walabithu Fi kahfihim Thalafamiatin Sinina Wazdadu Tis'a Qulillahu A'lamu Bima Labithu Lahu Ghaibu Assamawati Walah Absir Bihi Wa Asmi'a Malahum Min dunihim Min walihim Walayushrik Fi hukmihi Ahada Wa tzlu Ma Uhia Ilaika Min kitab Rabbik La Mubaddila Likalimatihi Walan Tajida Min dunihi Multahada Allah 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 berfirman Walabithu Dan mereka itu Berdiam Mereka siapa Para Penghuni Gua Atau Ashabul Kahfi Fi Kahfihim Di dalam Gua Mereka Thalafamiatin Tiga ratus Sinina Tahun Wazdadu Dan ditambah Tis'a Sembilan Dan mereka Berdiam Di dalam Gua Tiga ratus Tahun Dan ditambah Sembilan Tiga ratus Tambah Sembilan Tiga ratus Sembilan Tahun Kul Katakanlah Allahu Allah A'lamu Lebih Mengetahui Bima Labithu Tentang Berapa Lama Mereka Di dalam Gua Lahu Kepunyaannya Lah Kepunyaan Allah Lah Ghaibus Samawan Kegaiban Langit Wal Ard Dan Bumi Kegaiban Ini Maknanya Semua Perkara Yang Gaib Di Langit Dan Di Bumi Absir Bihi Alangkah Terangnya Penglihatannya Penglihatan Allah Sehingga Melihat Apa Saja Yang Ada Di Langit Dan Di Bumi Sehingga Tak Ada Lagi Yang Gaib Bagi Allah Wa Asmi' Dan Alangkah Tajamnya Pendengarannya Pendengaran Allah Sehingga Tidak Ada Yang Tidak Didengar Oleh Allah Malahum Tidak Ada Bagi Mereka Mindunihi Selain Allah Mewaliyin Dari Seorang Pelindung Pun Walayushrik Dan Allah Tidak Mengambil Sekutu Fi Hukmihi Dalam Menetapkan Keputusan Ahadah Seorang Pun Katakanlah Allah Lebih Mengetahui Berapa Lama Mereka Dalam Gua Kepunyaannya Kegaiban Atau Semua Yang Gaib Di Langit Dan Di Bumi Alangkah Terang Penglihatannya Dan Alangkah Tajam Pendengarannya Tidak Ada Seorang Pelindung Pun Bagi Mereka Selain Allah Dan Allah Tidak Mengambil Sekutu Seorang Pun Dalam Membuat Atau Menetapkan Keputusan Ayat Berikutnya Watlu Dan Bacalah Wahai Muhammad Ma Uhia Apa-apa Yang Diwahyukan Ilaika Kepadamu Ming Kitab Dirabik Dari Kitab Tuhan Kitab Tuhan Kitab Allah Kitab Allah Maksudnya Adalah Al-Quran Lam Baddila Tidak Ada Seorang Pun Yang Mampu Merubah Likalimatihi Kata-katanya Jadi kata-kata Al-Quran Tak bisa Dirubah Oleh Siapapun Walang Tajida Dan Sekali-kali Kamu Tidak Akan Mendapati Mindunihi Selain Daripadanya Multahada Tempat Berlindung Sekali-kali Kamu Tidak Akan Mendapati Tempat Berlindung Selain Daripadanya Selain Dari Dari Dan Bacalah Apa-apa Yang Diwahyukan Kepadamu Dari Kitab Tuhan Tidak Ada Seorang Pun Yang Mampu Untuk Merubah Kata-katanya Dan Sekali-kali Kamu Tidak Akan Mendapati Tempat Berlindung Selain Daripadanya Selain Daripada Allah Jadi Tiga Ayat Yang Kita Pelajari Ini Adalah Menerangkan Tentang Kisah Ashab Al-Kahfi Yang Istimewa Yang Luar Sudurkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Lama Sekali Di dalam Gua Yang Jumlah Tahun Itu Disebutkan Di dalam Ayat Yang Kita Pelajari Iaitu Tiga Ratus Tahun Dan Ditambah Sembilan Tahun Kemudian Allah Subhanahu Wata'ala Juga Menjelaskan Bahawasanya Tidak Ada Yang Luput Yang Terlepas Dari Pengetahuan Allah Karena Allah Menguasai Setiap Yang Raib Artinya Bagi Allah Tak ada lagi Yang Raib Bagi Kita Raib Tetapi Bagi Allah Semuanya Dapat Diketahui Allah Dapat Melihatnya Meskipun Sangat Tersembunyi Sekalipun Allah Dapat Mendengarnya Meskipun Sangat Perlahan Sekali Suaranya Atau Sangat Jauh Sekali Suaranya Di dalam Perut Bumi Sekalipun Allah Maha Mengetahui Maha Mengetahui Karena Penglihatannya Terang Maha Mengetahui Karena Pendengarannya Tajam Dan Allah Subhanahu Ata'ala Adalah Sebagai Pelindung Dan Juga Sebagai Dalam Wali Allah Sebagai Pelindung Dan Sebagai Penguasa Tunggal Iaitu Tidak Mengambil Sekutu Siapapun Dari Dari Makhluknya Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Yang Menurunkan Wahyu Iaitu Al-Quran Yang Dijaga Dan Dipelihara Sehingga Tidak ada Seorang Pun Yang Mampu Untuk Merubah Inilah Ringkasan Dari Tiga Ayat Yang Kita Pelajari Mukaddimah Sudah Membaca Dan Menterjemahkannya Sudah Kemudian Ringkasannya Sudah Sekarang Kita Pindah Ke Tafsir Yaitu Penjelasan Yang Lebih Terperinci Kita Mulai Dari Ayat Yang Ke 25 Dan Ketika Kita Menjumpai Kata Dan Di Pangkal Ayat Berarti Ayat Ini Sambungan Dari Ayat Sebelumnya Tak Mungkin Ayat Itu Dimulai Dengan Kata Dan Tiba Tiba Begitu Saya Tidak Dan Ini Biasanya Ada Yang Mendahuluinya Maka Ayat Ini Tidak Boleh Dipisahkan Dari Ayat Yang Sebelumnya Nah Ayat Sebelumnya Itu Yang Berkaitan Dengan Ayat Ini Ayat Yang Mana Maka Kita Jumpai Ada Ayat Yang Ke 22 Yaitu Ada Di Antara Mereka Mengatakan Ada Di Antara Mereka Mengatakan Bahawasanya Jumlah Para Pemuda Itu Berapa Orang Tiga Yang Keempat Adalah Anjingnya Ada Pula Di Antara Mereka Itu Mengatakan Lima Yang Keenam Adalah Anjingnya Ada Pula Di Antara Mereka Itu Yang Mengatakan Tujuh Yang Kedelapan Adalah Anjingnya Ada Di Antara Mereka Dan Ini Kata Dan Dan Ada Di Antara Mereka Mengatakan Bahawasnya Lamanya Mereka Dalam Gua Itu Tiga Ratus Tahun Jadi Ayat Ini Ada Dan Di Pangkal Itu Adalah Menyambungkan Lagi Ayat Yang Sudah Disampaikan Sebelumnya Dengan Penjelasan Yang Baru Lagi Disambung Lagi Yaitu Dengan Penjelasan Yang Baru Lagi Kalau Sebelumnya Tentang Berapa Jumlah Dan Sekarang Berapa Lama Berapa Jumlah Mereka Yang Berlindung Dalam Gua Kemudian Sudah Kita Serangkan Kita Perlu Ulang Lagi Dan Berapa Lama Mereka Dalam Gua Ini Yang Dipelajari Sekarang Berapa Lama Mereka Dalam Gua Ada Yang Mengatakan Mereka Itu Fi Kafihim Di Dalam Gua Mereka Itu Mereka Berdiam Salafa Mi'atin Sinina Tiga Ratus Tahun Kemudian Ada Pula Perkataan Dan Ditambah Sembilan Ulama Tafsir Memberikan Pandangan Yang Berbeda Ketika Menjelaskan Ayat Ini Pandangan Yang Pertama Di Antara Mereka Mengatakan Ada Di Antara Manusia Itu Yang Mengatakan Lamanya Ashab Al-Kahfi Dalam Gua Itu Tiga Ratus Tahun Tak Ada Kata Sembilannya Siapa Mereka Ini Adalah Ahlul Kitab Jadi Ahlul Kitab Mengatakan Tiga Ratus Tahun Kemudian Ada Pula Yang Mengatakan Tiga Ratus Sembilan Tahun Siapa Yang Mengatakannya Yang Mengatakannya Adalah Penduduk Mekah Mengapa Berbeda Karena Ahlul Kitab Biasanya Menghitung Dengan Hitungan Syam Matahari Kemudian Penduduk Mekah Biasanya Menghitung Dengan Hitungan Bulan Komariah Nah Untuk Menerangkan Kedua-duanya Itu betul Maka Allah Menyampaikan Dalam Bentuk Yang Tak Biasa Apabila Biasa Disebut Tiga ratus Sembilan Tahun Itu Biasa Tetapi Ketika Disebut Mereka Berada Di dalam Gua Itu Tiga ratus Tahun Dan Ditambah Ada Kata Ditambah Dan Ditambah Sembilan Sembilan Tahun Bermakna Ada Dua Pandangan Atau Dua Pendapat Tentang Berapa Lama Para Pemuda Itu Di dalam Gua Jadi Kita Pilih Yang Mana Yang Tiga ratus Tahun Atau Tiga ratus Sembilan Tahun Maka Kedua-duanya Dengan Penjelasan Tiga ratus Tahun Dengan Ukuran Hitungan Matahari Tiga ratus Sembilan Tahun Dengan Ukuran Bulan Ya Ukuran Bulan Kemudian Apabila Dikatakan Bahawasnya Itu adalah Perkataan Perkataan Manusia Yaitu Siapa tadi Ahlul Kitab Dan Satu Lagi Siapa Penduduk Kota Mekah Nah Apabila Itu adalah Perkataan Manusia Maka Apakah Seperti itu Seperti yang Dikatakan Oleh Manusia Itu Lamanya Mereka Di dalam Gua Maka Ulama Tafsir Menjelaskan Ya Seperti Yang Dikatakan Manusia Itu Apa Sebab Allah Subhanahu Atala Ketika Menyebutkan Dalam Ayat Ini Tidak Membantah Seperti Yang Sebelum Ini Ada Yang Mengatakan Tiga Yang Keempat Anjing Mengatakan Lima Yang Keenam Anjing Tetapi Allah Bantah Itu Adalah Terkaan Terhadap Yang Ghaib Rajman Bil Ghaib Tapi Dalam Ayat Ini Ada Bantahan Tidak Ada Bantahan Jadi Ketika Tidak Ada Bantahan Bermakna Seperti Apa Yang Dikatakan Manusia Memang Seperti Itulah Yang Sebenarnya Itu Satu Pendapat Satu Pendapat Jadi Yang Mengatakan Tiga Ratus Tahun Tiga Ratus Sembilan Tahun Itu Siapa Manusia Kemudian Allah Memperakuinya Karena Allah Tidak Membantah Tetapi Ada Yang Mengatakan Bukan Ini Memang Allah Langsung Yang Mengatakannya Maka Kata Wah Yang Ada Di Pangkal Ayat Ini Tidak Berkaitan Dengan Perkataan Orang Sebelum Ini Kata Wah Di Sini Menerangkan Perkara Yang Baru Yaitu Perkara Yang Baru Apabila Yang Dahulu Tentang Bilangan Berapa Banyak Jumlah Para Pemuda Itu Sekarang Ini Tentang Berapa Lama Mereka Dalam Gua Jadi Pendapat Pemberitahuan Langsung Dari Allah Ini Tak Ada Kaitan Dengan Pendapat Ahlul Kitab Atau Penduduk Kota Muka Memang Allah Langsung Yang Memberitahukan Nah Kalau Allah Langsung Yang Memberitahukan Bermakna Jumlah Hitungan Tahun Berapa Lama Mereka Di Dalam Gua Itu Adalah 300 Ditambah 9 Tahun 309 Tahun Mengapa Allah Menyampaikannya Seperti Itu Nah Kalau Tadi Kan Berdasarkan Hitungan Masing-masing Nah Kalau Seperti Ini Mengapa Allah Menyampaikannya Seperti Itu Untuk Menerangkan Bahawasanya Ada Hitungan Matahari Dan Ada Hitungan Bulan Dan Allah Memperakui Kedua Hitungan Tersebut Maknanya Silahkan Dengan Dengan Hitungan Matahari Silahkan Dengan Terbit Terbenamnya Matahari Dengan Hitungan Bulan Pun Silahkan Yaitu Dengan Terbit Dan Terbenamnya Bulan Hitungan Bulan Itu kan Biasanya Dengan Terbit Dan Terbenamnya Bulan Mulai Dari Bulan Yang Kecil Bulan Yang Besar Nah Sebenarnya Mengapa Allah Menyampaikan Kedua Dua Itu Sekali Karena Kedua Dua Itu Adalah Tanda Kekuasaan Allah Itu yang Penting Jadi Bukan Hanya Sekedar Menyampaikan Kembali Perkataan Manusia Bukan Karena Dalam Waktu Yang Sama Allah Menyampaikan Kisah Ashabul Kahfi Khusususnya Yang kita Gaji Ini adalah Tentang Berapa Lama Mereka Dalam Gua Dalam Waktu Yang Sama Allah Ingin Menyampaikan Juga Tentang Kekuasaan Yang Dapat Dilihat Dari Hitungan Waktu Kalau yang Sebelum Ini kan Kita Bahaskan Seperti Itu Juga Ya Itu Mengapa Ashabul Kahfi Itu Dibangunkan Kembali Mengapa Tidak Ditidurkan Kemudian Mati Saja Tapi Mengapa Dibangunkan Oh Ada Yang Yang Lain Yang Penting Yang Allah Ingin Sampaikan Apa Kepastian Hari Berbangkit Kepastian Tentang Kebangkitan Karena Manusia Itu Dibangkitkan Sama Seperti Dibangunkan Dari Dari Tidur Kalau Mempercayai Manusia Bangun Dari Tidur Maka Tidak Ada Alasan Untuk Menolak Manusia Itu Dibangkitkan Nanti Di Hari Akhirat Di Hari Kebangkitan Nah Jadi Allah Menyampaikan Seperti Itu Adalah Untuk Menerangkan Tentang Tanda Kekuasaannya Yaitu Melalui Hitungan Waktu Yang ada Pada Manusia Yaitu Hitungan Waktu Berdasarkan Matahari Dan Hitungan Waktu Berdasarkan Bulan Kedua 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 Hitungan Itu Baik Benar Dan Bukanlah Yang Satu Lebih Baik Dari Yang Satu Lagi Indah Hanya Saja Di Dalam Syariat Islam Hitungan Komariah Itu Diambil Karena Berkaitan Dengan Ibadah Umpamanya Untuk Memulai Memulai Ramadhan Bagaimana Caranya Untuk Memulai Ramadhan Nah Kalau Hitungan Matahari Bagaimana Cara Memulai Puasa Dengan Hitungan Matahari Susah Tetapi Kalau Dengan Hitungan Bulan Lihat Bulan Lihat Bulan Sudah Muncul Puasa Kemudian Lihat Lagi Bulan Nanti Bulan Syawan Kalau Sudah Muncul Bulan Berhenti Berpuasa Raya Nah Jadi Di Dalam Islam Diambil Di Hitungan Bulan Dalam Beribadah Karena Lebih Mudah Untuk Menentukan Pergantian Waktu Itu Dari Bulan Ke Bulan Dan Mereka Berdiam Di Dalam Gua Itu 300 Tahun Dan Ditambah 9 Katakanlah Wahai Muhammad Allah Lebih Mengetahui Berapa Lama Mereka Dalam Gua Ini Mengapa Pula Ada Ayat Ini Selepas Tadi Sudah Disebutkan 300 Ditambah 9 Tahun Mengapa Ada Ayat Ini Dua Pulat Tafsirannya Iaitu Tafsiran Yang pertama Ayat Ini Mengokohkan Yang Sudah Disebutkan Sebelumnya Iaitu Yang Memberitahukan Jumlah 309 Tahun Itu Siapa 300 Ditambah 9 Tahun Itu Siapa Allah Nah Allah Memberitahukan Karena Allah Lebih Mengetahui Tentang Berapa Lama Mereka Di Dalam Gua Jadi Ketika Menjumpai Kata Allah Lebih Mengetahui Berapa Lama Mereka Di Dalam Gua Maka Pandangan Atau Pendapat Manusia Selain Dari Yang Allah Beritahukan Sebelumnya Itu Tertolak Karena Allah Lebih Mengetahui Tentang Berapa Lama Mereka Di Dalam Gua Itu Tafsiran Yang Pertama Tafsiran Yang Kedua Mengatakan Bukan 300 Atau 309 Tahun Karena Ketika Allah Menyebut Katakanlah Allah Lebih Mengetahui Berapa Lama Maknanya Kembalikanlah Berapa Lama Mereka Dalam Gua Itu Kepada Allah Ta'ala Sama Seperti Yang Sebelum Ini Berapa Jumlah Mereka 3 9 5 Atau 7 Nah Ketika Memahami Bahasnya Allah Lebih Mengetahui Berapa Jumlah Mereka Maka 7 Pun Kita Tidak Menetapkannya Karena Kita Mengembalikan Ilmu Berapa Banyak Itu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu Juga Dalam Ayat Ini Mengembalikan Ilmu Berapa Lama Mereka Dalam Gua Itu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Dimaksudkan Itu Berapa Lama Dalam Gua Atau Berapa Lama Mereka Tidur Berapa Lama Mereka Dalam Gua Atau Berapa Lama Mereka Tidur Nah Ketika Kita Menyebut Dalam Ayat Sebelum Ini Bahwasannya Mereka Itu Tidur Dan Allah Bangunkan Maka Yang Menjadi Tumpuan Itu Adalah Tidur Sampai Kepada Dibangunkannya Mereka Itu Jadi 300 Ditambah 9 Tahun Itu Adalah Lamanya Mereka Tidur Di Dalam Gua Kemudian Mereka Bangun Setelah Kita Sampaikan Sebelum Ini Ada Yang Diutus Salah Satu Dari Mereka Kota Kemudian Mereka Kemudian Mereka Jumpai Bahwasannya Manusia Di Luar Sana Sudah Berubah Karena Sudah Lama Mereka Tidur Kemudian Dikatakan Mereka Menjadikan Gua Itu Sebagai Tempat Kediaman Mereka Dan Mereka Meninggal Dunia Di Dalam Gua Kemudian Ada Yang Memerintah Yang Berkuasa Pada Masa Itu Menjadikan Tempat Itu Sebagai Tempat Ibadat Nah Ini Kaitannya Dengan Kepercayaan Orang Dahulu Ini Sudah Tak Perlu Kita Ulang Lagi Sudah Kita Sampaikan Sebelum Ini Ayat Berikutnya Lagi Lahu Masih Ayat Yang Sama Tapi Sambungannya Lahu Ghaibus Samawati Wal'ar Kepunyaannya Semua Yang Ghaib Di Langit Dan Di Bumi Nah Ini Allah Menyampaikan Dalam Bentuk Umum Termasuk Yang Tidak Diketahui Oleh Manusia Iaitu Tentang Ashab Al-Kahfi Berapa Jumlah Mereka Berapa Lama Mereka Dalam Gua Berapa Lama Mereka Ditidurkan Hingga Dibangunkan Nah Tak Tahu Lagi Manusia Yang Sebenarnya Seperti Apa Allah Mengetahui Yang Ghaib Di Langit Dan Di Bumi Menceritakan Kembali Tentang Apa Yang Tidak Diketahui Oleh Manusia Jadi Ketika Disebutkan Bahwasannya Allah Mengetahui Semua Yang Ghaib Di Langit Dan Bumi Maka Semestinya Yang Dituhankan Itu Adalah Allah Bukan Selain Allah Maka Hendaknya Bertambah Keimanan Kita Kepada Allah Yang Memiliki Semua Yang Ghaib Di Langit Dan Bumi Maknanya Memiliki Itu adalah Menguasai Setiap Yang memiliki Akan Menguasai Kalau Kita Memiliki Rumah Kita Kita Menguasai Rumah Kita Mau Ganti Cat Ya Boleh Boleh Karena Milik Kita Kita Mau Jual Boleh Boleh Sebab Milik Kita Tapi Kalau Kita Sewa Jadi Rumah Boleh Kita Jual Tak Boleh Maka Kita Tidak Menguasai Yang Bukan Milik Kita Maka Kata Milik Atau Kepunyaan Itu Maknanya Adalah Menguasai Ketika Allah Menyebut Allah Mempunyai Kepunyaan Allah Apa Saja Yang Di Langit Dan Di Bumi Bermakna Allah Menguasai Semuanya Tidak Ada Yang Luput Dari Kekuasaan Allah Subhanahu Wata'ala Berarti Yang Menidurkan Dan Membangunkan Ashabul Kafi Karena Semuanya Adalah Kepunyaan Allah Maka Semuanya Adalah Dalam Kekuasaan Allah Allah Yang Berkuasa Menidurkan Dan Allah Yang Berkuasa Membangunkan Kalau Allah Menidurkan Sampai 309 Tahun Apabila Allah Berkehendak Demikian Allah Bisa Berbuat Demikian Allah Mampu Berbuat Demikian Karena Allah Maha Berkuasa Ke atas Apa Saja Yang Ada Di Alam Semesta Ini Di Langit Ataupun Di Bumi Karena Punyanya Miliknya Segala Sesuatu Jadi Tidak Ada Siapa Yang Bisa Menghalang Kalau Allah Hendak Tidurkan Manusia Itu Lama Mau Tidur Lama Seperti Ashab Al-Kahfi Kemudian Dibangunkan Kembali Setelah Berapa Lama Maunya Kita Mereka Itu Ditidurkan Adalah Untuk Memberikan Karunia Kepada Mereka Disebabkan Karena Mereka Memelihara Iman Mereka Jadi Tidur Itu Kepada Mereka Adalah Sebagai Karunia Karunia Itu Maknanya Pemberian Allah Yang Istimewa Yang Pemberian Yang Istimewa Itu Diberikan Kepada Orang Yang Istimewa Jadi Meskipun Berupa Tidur Itu Adalah Pemberian Yang Istimewa Tapi Tapi Kalau Kita Ditidurkan Panjang Sampai Tak Solat Sampai Tak Itu Bukan Istimewa Itu Petaka Namanya Sampai Di Majlis Ilmu Pun Tidur Juga Itu Bukan Karunia Itu Namanya Petaka Namanya Bencana Kalau Kepada Ashabul Kahfi Dahulu Adalah Karunia Karena Allah Ingin Ketika Mereka Bangun Kembali Masyarakat Yang Ada Di Situ Masyarakat Yang Beriman Seperti Mereka Sehingga Mereka Dapat Menjalankan Ketaatan Kepada Allah Tanpa Ada Siapa Yang Menghalang Ini Tujuan Yang Tujuan Dari Allah Menidurkan Mereka Sekian Lama Alangkah Kata Alangkah Di Sini Ini Ialah Untuk Menerangkan Kekaguman Atau Menerangkan Secara Berlebihan Sesuatu Yang Luar Biasa Tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iaitu Allah Yang Maha Terang Pandangannya Dan Allah Yang Maha Tajam Pendengarannya Kalau disebut Terang Pandangan Karena Kita Memandang Ini Dengan Cahaya Kalau Ada Cahaya Kita Bisa Memandang Tapi Kalau Tak Ada Cahaya Kalau Mati Lampu Ini Tak Ada Sama Sekali Cahaya Bisa Kita Memandang Kursi Ini Tidak Bisa Maka Kita Memandang Itu Dengan Cahaya Terang Dapat Kita Melihat Kalau Gelap Tak Bisa Kita Melihat Nah Allah Terang Pandangannya Gelap Gelap Pun Allah Bisa Melihat Ada Tidak Hewan Yang Gelap Gelap Bisa Melihat Juga Dalam Kegelapan Pun Dia Juga Bisa Melihat Kucing Karena Allah Allah Terangkan Pandangannya Apa Yang Tak Kita Lihat Dia Bisa Lihat Karena Allah Terangkan Pandangannya Ada Pula Yang Allah Tajamkan Pendengarannya Dengar Tajam Sekali Dia Tahu Apa Yang Tajam Pendengarannya Dari Kalangan Makhluk Kelanawan Lebah 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 Itu Ada Lebah Pencari Madu Ribuan Mil Dari Sarangnya Dia Mencari Apabila Dia Mendapati Sari Pati Bunga Itu Di Mana Tempat Maka Dia Cukup Dengan Mendengungkan Suaranya Itu Dan Akan Didengar Oleh Lebah Yang Lain Itu Dari Jarak Yang Sangat Jauh Sekali Karena Pendengarannya Tajam Sekali Kalau Lebah Itu Di Tepi Telinga Kita Kita Dengar Dengungnya Tapi Kalau Sudah Agak 5 10 Meter Kita Tak Dengar Lagi Apa Sebab Pendengaran Kita Dengan Pendengaran Lebah Itu Kita Kurang Tajam Itu Bahasa Lebutnya Kalau Bahasa Tumpul Pendengaran Orang Sudah Menyampaikan Begitu Keras Dia Tetap Jangan Tanya Apa Apa Karena Pendengarannya Kurang Nah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Terang Pandangannya Dan Maha Tajam Maha Terang Penglihatannya Dan Maha Maha Terang Penglihatannya Maha Tajam Pendengarannya Tidak ada Satu orang Pelindung Pun Bagi mereka Selainnya Selain Allah Dan Tidak ada Seorang Pun Yang Allah Ambil Sebagai Sekutu Di dalam Membuat Keputusan Maksudnya Adalah Ini tentang Pujian Kepada Allah Siapa Allah Iaitu Yang Empunya Semua Yang Gaib Di langit Dan Bumi Siapa Allah Yang Terang Pandangannya Siapa Allah Yang Tajam Pendengarannya Siapa Allah Pelindung Yang Tak ada Pelindung Selain Allah Siapa Allah Iaitu Yang Menetapkan Segala Sesuatu Dengan Dirinya Sendiri Tanpa Bersekutu Dengan Yang Lainnya Jadi Ayat Yang Kedua Puluh Enam Ini Menyanjung Memuji Mengagungkan Meninggikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Berkaitan Dengan Kisah Ini Yang Menceritakan Kisah Itu Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sehingga Sehingga Penduduk Kota Mekah Yang Menjadi Sebab Turun Ayat Ini Ataupun Ahlul Kitab Yang Ada Di Kota Madinah Yang Memberikan Pertanyaan Kepada Utusan Dari Penduduk Kota Mekah Yang Akan Bertanya Kepada Rasulullah Selepas Itu Semuanya Terdiam Apa Sebab Tak Bisa Membantah Tentang Kisah Ashabul Kahfi Yang Disampaikan Rasulullah Sebab Rasulullah Menyampaikan Kisah Itu Adalah Berasal Dari Allah Yang Maha Mengetahui Segala sesuatu Yang Empunya Semua Yang Gaib Di langit Dan di Bumi Yang Apa tadi Lagi Terang Pandangannya Yang Tajam Pendengarannya Yang Melindungi Tak ada Pelindung yang Lainnya Dan Yang Tunggal Di dalam Berkuasa Di alam Ini Selesai Sudah Pembahasan Tentang Kisah Ashabul Kahfi Jadi Posisi Rasul Sebagai Seorang Rasul Di mana Berkaitan Dengan Kisah Ashabul Kahfi Hanya Menceritakan Kembali Tak Lebih Dari Itu Apa Yang Dapat Itu Yang Disampaikan Apa Yang Diterima Dari Allah Melalui Malika Jibril Itu Yang Disampaikan Kembali Jadi Tugas Rasul Hanyalah Menyampaikan Kemudian Ada Yang Menerima Ada Yang Menolak Itu Bukan Urusan Rasul Adalah Membacakan Kitab Suci Yang Diturunkan Kepada Baginda Maka Allah Perintahkan Nabi Untuk Membaca Kitab Suci Watlu Dan Bacalah Wahai Muhammad Sekarang Sudah Turun Tentang Kisah Ashab Al-Kahfi Yang Mereka Tanyakan Itu Bacakan Saja Ini Kepada Mereka Berapa Banyak Ayatnya Itu Kalau Kita Lihat Halamannya Dua Halaman Nah Ini Yang Dibacakan Kepada Mereka Jadi Terduduk Penduduk Kota Mekah Mendengarkan Dua Halaman Al-Quran Ini Dibacakan Kepada Mereka Tentang Kisah Ashab Al-Kahfi Ada Bantahan Tak Ada Bantahan Ini Yang Diperdengarkan Ketika Ahlul Kitab Itu Mendapatkan Kembali Kisah Ini Dibacakan Kepada Mereka Melalui Ayat-ayat Suci Yang Ditudukan Kepada Bantahan Ada Bantahan Tak Ada Bantahan Bagaimana Bantah Kalau Yang Mereka Dengar Itu Adalah Wahyu Dari Allah Maka Melalui Kisah Ashab Al-Kahfi Ini Yang Diceritakan Rasulullah Kepada Mereka Mengukuhkan Lagi Rasul Sebagai Seorang Rasul Luar Biasa Tak Bisa Baca Tulis Tak Pernah Belajar Tetapi Bisa Menceritakan Kisah Lama Dengan Sangat Terperinci Sampai Ke Jumlah Bilangan Orang Sampai Kepada Jumlah Berapa Lama Ditidurkan Di dalam Gua Tapi Ada Juga Yang Tidak Disampaikan Secara Terang Secara Jelas Apa Sebab Sebab Allah Subhanahu Menginginkan Menginginkan Bahawasanya Yang penting Saja Yang Diceritakan Yang Tidak Penting Tetap Disampaikan Dalam Bentuk Tidak Ditetapkan Secara Jelas Atau Terang Umpamanya Yang Tidak Penting Itu Apa Tempat Di Mana Itu Tak Penting Kemudian Yang Tujuh Orang Itu Namanya Siapa Itu Tak Penting Maka Sampai Hari Ini Tak Ada Yang Bisa Memastikan Namanya Siapa Tempat Gua Itu Sekarang Di Mana Tak Ada Yang Bisa Mastikan Yang Kita Ketahui Itu Ada Di Enam Tempat Itu Masing Menyatakan Disinilah Tempat Ashabul Kahfi Yang Kita Khawatir Nanti Di Tempat Kita Ini Ada Menjumpai Gua Mengatakan Inilah Gua Ashabul Kahfi Tujuannya Adalah Untuk Menarik Wisatawan Supaya Datang Ke Disinilah Dahulu Ashabul Kahfi Ini Mengada Ngada Namanya Ini Penutup Ayat Yaitu Al-Quran Yang Diturunkan Kepada Rasulullah Yang Diperintahkan Rasul Untuk Membacakannya Itu Bahawasnya Al-Quran Tersebut Tidak Ada Yang Dapat Merubahnya Meskipun Satu Patah Kata Sekalipun Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menurunkan Al-Quran Itu adalah Sebagai Tempat Berlindung Dan Tidak Ada Disana Yang Lain Sebagai Tempat Berlindung Selain Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Melalui Tiga Ayat Ini Kita Menjadi Bertambah Pengetahuan Bukan Hanya Pengetahuan Bertambah Keimanan Karena Di hadapan Kita Ketika Mengikuti Kisah Ini Rupanya Yang penting Itu adalah Yang paling Pokok Itu adalah Allah yang Menyampaikan Kisah Tersebut Sehingga Tidak ada Satu orang pun Mampu untuk Membantah Kisah Yang Allah Sampaikan Kembali Kepada Rasulnya Maka Bertambah Keimanan Kita Kepada Allah Bertambah Pula Keimanan Kita Kepada Rasulullah Yang Menceritakan Kembali Kisah Ashab Al-Kahfi Bertambah Pula Keimanan Kita Kepada Al-Quran Sebagai Wahyu Yang Rasulullah Sampaikan Kepada Kita Bertambah Pula Keimanan Kita Kepada Hari Akhirat Karena Apabila Allah Mampu Menidurkan Dan Membangkitkan Membangunkan Para Pemuda Itu Maka Allah Juga Mampu Untuk Membangkitkan Manusia Apabila Sudah Mati Nantinya Karena Allah Yang Mempunyai Apa Saja Yang Ada Di Langit Dan Apa Saja Yang Ada Di Bumi Dan Semuanya Dalam Kekuasaan Allah Penglihatan Allah Tajam Terang Pendengaran Allah Tajam Sehingga Tidak Ada Satupun Yang Luput Dari Pengetahuan Allah Mudah-mudahan Apa yang kita pelajari ini Ada Manfaatnya InsyaAllah Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu A'la ilaha Illa Antawa Astaghfiruka Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Saja Al-Fatihah Saja Al-Fatihah 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 Terima kasih.